Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga kabar anda hari ini Untuk saudara kucuman ya Selalu diberikan kesehatan Dimurahkan resikinya dan dipanjangkan umurnya Nah konten ini saya akan jawab Dari pertanyaan subscriber Sebagai publikasi ya Rekomendasi saya Bagaimana ketika anda Susah untuk menggacorkan jenis Cendet yaitu pilis ya Rata-rata hampir 70% Kasus yang menimpa Para pemula yaitu Terjadinya cendet pilis yang diadopsi Itu susah untuk Gacor kendalanya itu Pasti meyik, ngembung ya Berarti kan burung cendet ini Terkadang memang susah Disetting ya Nah saya akan memberikan Satu tip settingan Untuk cendet pilis Misal contoh seperti ini Untuk surah kucuman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini untuk surah kucuman ini Salah satu sampel saya ya Tentang cendet pilis Dimana sebenarnya Kalau lihat ya Perlu anda ketahui zoom Kalau dari segi Cendetnya ini Bukan cendet Madura Bukan cendet Dari sepudi Ini cendet asli dari Jawa juga ya Maksudnya Jawa Timur Berhubung saya Ini adalah lokasinya Tepat di Bondoso Nah Kalau anda terobsesi Sama cendet Sebenarnya cendet daerah mana Entah Jawa Barat Jawa Tengah Atau Jawa Timur Sebenarnya Semuanya itu Tidak terfokuskan Sama Dimana letak Posisi bun cendet itu Berasal Namun ini adalah Satu Mental karakter Dari bawaan Yang biasa terjadi Pada bun cendet Kalau dari Mental Sebenarnya Setiap Burun cendet Dimanapun asalnya Dimanapun Posisinya Berada Kalau masalah karakter ini Semuanya dari bawaan Ada yang Memang sudah Gacor Sejak dini Tanpa settingan Ada yang Butuh proses Menggunakan settingan Nah ini sebenarnya Untuk Soreki Camania Butuh Adaptasi Sebenarnya Butuh adaptasi Kita pelihara Beli cendet Sepudi Misal Contoh Madura Daerahnya itu panas Ketika Kita adopsi Seumpama Anda Berada di daerah Dingin Maka ini butuh adaptasi Burung cendet Sendiri Memang Perlu mengadaptasikan Lingkungannya Ketika berada Dalam posisi itu Maka adaptasi Di sini Dari proses Sebenarnya Perawatannya itu Jangan disamakan Berada di daerah Asalnya Misal Contoh Anda Mendapatkan Burung cendet Filis baru Ini settingannya Kalau Anda Berada di posisi Berada di posisi Dingin Maka Takaran Takaran EF nya itu Memang Tidak butuh Banyak Namun Ada Nutrisi Yang mungkin Membuat Burung cendet Ini lebih Naik Virahinya Misal Contoh Dengan Menggunakan Kroto Ataupun Ulat Hongkong Ini bisa Diciptakan Bagi kalian Yang memiliki Daerah Yaitu Posisinya Di Daerah Dingin Kalau Bangun cendet Sendiri Ini posisinya Memang Tidak Bisa Dibilang Panas Panas Dingin Tidak Jadi Sedang Sedang Saja Nah Disini Untuk Selain Kecaman Kalau Anda Mendapatkan Burung Baru Posisinya Anda Lingkungannya Itu Suhu Dari Cuacanya Itu Panas Maka Hati-hati Dalam Proses Perawatannya Itu Setting Hanya Pun Tidak Butuh Banyak Juga Ini Kenali Dulu Perilaku Dari Cendet Pilis Tersebut Kalau Memang Bulunya Tipis Maka EF Boleh Kita Ambil Inisiatif Dengan Angka 7 Namun Ketika Anda Dalam Proses Penjemuran Maka Anda Butuh Untuk Menaikan Sedikit Dari Porsi Penjemuran Tersebut Misal Contoh Untuk Di Awal Kita Ngambil Sampaman Satu Jam Mungkin Kita Menambah Satu Jam Lagi Untuk Anda Yang Memiliki Kriteria Ciri-ciri Cendet Pilis Itu Jantan Namun Berbulu Tebal Intinya Seperti Itu Bisa Lakukan Penjemuran Memakai Sauna Atau Sistem Yaitu Volk Krodong Dengan Burung Basah Dengan Krodong Kering Ataupun Krodong Kering Burung Burung Kering Juga Tidak Ada Masalah Kalau Cendet Pilis Sendiri Rata-rata Itu Memiliki Butuh Birahi Dan Emosi Yang Tinggi Jadi Ketika Burung Cendet Ini Hanya Dengan Ukuran Yang Standar Maka Hasilnya Akan Tidak Mendapatkan Gegacoran Nah Disini Cendet Pilis Sendiri Memiliki Keistimahan Jarang Cendet Pilis Ini Memiliki Karakter Yaitu Cia Itu Rata-rata Itu Rata-rata Cendet Pilis Ini Tidak Memiliki Karakter Cia Itu Saya Survei Dengan Pengalaman Saya Pribadi Hampir Dari 70% Jenis Pilis Disini Ini Susah Cia Ketimbang Candet Sembur Bahkan Gondrong Yang Paling Minim Oke Disitu Untuk Serikiamannya Bagaimana Cara Untuk Menggacorkan Semuanya Awalnya Kembalikan Kesabaran Kita Kecelatian Kita Yang penting Anda Konsisten Dalam Pemilihan Bahannya Dulu Yang Pasti Anda Pilih Itu Memang Betul Jantan Seperti Apa Yang Ada Di Video Ini Kita Zoom Dulu Jika Anda Ingin Tahu Cendet Pilis Jantan Seperti Apa Walaupun Cendet Pilis Itu Bukan Berasal Dari Kota Atau Daerah Yang Rata Rata Memang Kurang Diminati Misalnya Contoh Jawa Barat Kurang Diminati Namun Ketika Anda Mendapatkan Postur Postur Seperti Ini Maka Jangan Anda Ragu Lagi Langsung Sikat Karena Cendet Yang Tipe Seperti Ini Gampang Gacor Dan Tarung Lebih Bagus Oke Semoga Kontennya Bermanfaat Sampai Ketemu Di Episode Berikutnya Jangan Lupa Buat Kalian Yang Baru Bergabung Saya Ucapkan Selamat Datang Dan Yang Sudah Tadi Nonton Ataupun Anda Mengikuti Channel Saya Terima Kasih Banyak Semoga Anda Sukses Dalam Masalah Perawatan Pucendet Salam Cendet Rasul Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bers Bers Terima kasih telah menonton!